Kamis, tanggal 13 Januari 2022, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, didampingi ibu negara Iryana Jokowi Dodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi diagendakan meninjau sejumlah fasilitas bandara yang akan digunakan oleh para peserta dan penonton MotoGP 2022. Melalui foto yang dibagikan Biro Persekretariat Presiden, Presiden Jokowi tampak bersiap mengenakan jaket edisi terbatas dengan tema G20 Indonesia. Presiden akan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki W175 Custom berwarna hijau metalik usai meninjau fasilitas bandara internasional Zainuddin Abdul Majid. Selanjutnya, Presiden akan jajal jalan bypass bil Mandalika dan meninjau kesiapan beberapa infrastruktur perhelatan MotoGP 2022. Usai peninjauan, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju kawasan ekonomi khusus ke Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!